Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ustadz Arman ditangkap polisi pada 23 September 2021 lalu di Serang, Banten. Tersangka K dan S juga ditangkap di Serang pada Senin kemarin 27 September 2021. Tersangka K berperan sebagai eksekutor yang menembak Ustadz Arman dari jarak 2 meter dan mengenai bagian kiri perut korban hingga mengakibatkan Ustadz Arman meninggal dunia. Sementara tersangka S menunggu di motornya untuk membantu tersangka K melarikan diri. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus mengatakan kini ketiganya telah ditahan dan atas perbuatannya ketiga tersangka terancam hukuman pidana mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Polisi masih mengejar satu orang yang berperan sebagai penghubung berinisial Y yang sudah masuk dalam DPO Polisi. Motifnya adalah dendam. Dendam pribadi terhadap si korban. Kita ketahui, saya sudah sampaikan kemarin bahwa korban ini memang bekerja sudah hampir sekitar 20 tahun sebagai paranormal. Sering mengobati orang, juga paranormal. Nah, rasa dendam ini karena ada dugaan memang kejadian sekitar tahun 2010 yang lalu. pada saat itu, istri daripada tersangka M ini berobat kepada korban. Yang kerjanya sebagai paranormal, masang susuk pada saat itu. Tetapi, yang terjadi adalah korban disetubui.